Pak, Pak, Pak 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 Halo sobat barbar pecinta militer garis keras Polisi militer sering disingkat PM atau POM ialah polisi dari organisasi militer yang bertugas menjalenggarakan pemeliharaan penegakan disiplin dan tata tertib atau hukum di lingkungan militer Biasanya polisi militer di Indonesia bertugas sebagai penegak hukum, pengamanan wilayah khusus, penegakan tata tertib atau disiplin, dan penyelidikan kejahatan pada institusi militer Dalam pelaksanaan tugas tertentu seperti penyelidikan kejahatan atau kriminal Polisi militer juga bekerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia apabila dalam kasus tersebut melibatkan warga sipil Selain itu polisi militer juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus seperti pengawalan terhadap Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pihak-pihak khusus pemerintah lainnya Polisi militer juga bertugas sebagai pengamanan instalasi, pengamanan pribadi perwira militer senior, pengaturan dan penjagaan tahanan perang, dan tahanan militer Selain itu polri dan polisi militer juga bekerja sama dalam operasi penegakan hukum lainnya Seperti operasi rajia lalu lintas gabungan, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer atau sipil Salah satunya seperti video berikut ini yang memperlihatkan seorang anggota polisi militer dan anggota berimob terlibat cekcong dengan pria berbaju putih Hal itu dikarenakan, pria berbaju putih itu ngotot menolak mobil yang diderek petugas di suhub Beginilah cuplikan videonya Pak, yaudah Pak Pak, yaudah Pak Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria dengan mobilnya yang berwarna abu-abu Terparkir sembarangan di pinggir jalan Lantas anggota dishoop yang sedang bertugas pun memberikan tindakan tegas Dengan mengamankan mobil pria berbaju putih itu untuk segera diderek Mengataui hal itu, sontak pria berbaju putih itu tidak terima jika mobil tersebut diderek Hal itu dikarenakan mobil itu bukan miliknya Lantas pria itu membuat keributan di pinggir jalan yang mengakibatkan kerumunan masa Anggota polisi militer dan anggota BRIMOB yang ikut mengawal raja parkir sembarangan itu pun ikut emosi Lantaran pria ini ngotot mobilnya tidak ingin diderek Bahkan di luar dugaan, polisi militer itu sempat mengadukan kepalanya kepada pria berbaju putih Lantaran ia sudah benar-benar emosi dibuatnya Andai saja pada saat itu tidak ada kamera Mungkin lain ceritanya Padahal pada saat kejadian, polisi militer itu sudah menjelaskan bahwa Pria berbaju putih itu melakukan pelanggaran yaitu dengan parkir sembarangan Hal itu tentu menimbulkan kemacetan parah Namun pria berbaju putih itu tetap ngotot Tentu saja hal itu membuat polisi militer dan BRIMOB panas dibuatnya Namun setelah polisi militer itu melakukan jotos kepala kepada pria berbaju putih Ia yang tadinya ngotot tidak terima dibuat terdiam Dan tertunduk lesu di hadapan polisi militer Terlihat jelas, wajah polisi militer itu sudah murka Yang ingin menerkam pria berbaju putih Anggota dinas perhubungan bernama Firdaus mengatakan Bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang melakukan parkir liar Walau bagaimanapun reaksinya Bahkan ia mengatakan Mau ditinggal makan lama atau sebentar tetap saja Jika ada mobil yang ditinggal di bawah jalan oleh pemiliknya Dan mengakibatkan kemacetan parah Maka akan ditindak tegas oleh dinas perhubungan Dari kejadian ini kita belajar Kalau salah jangan ngegas Iya 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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan baku hantam di kolam komentar Kendaraan yang sudah ditinggal Dalam posisi ada separuh atau sebagian Atau seluruhnya ada di bawah atau Di atas trotor itu jelas sudah pelanggaran Jadi tidak ada toleransi bagi kita sebentar atau tidak Tetap kita direk Apapun reaksinya ya kan Tetap kita lakukan pendidikan Karena sudah sesuai dengan SOP